Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen di video kali ini kita akan melanjutkan Bagaimana cara menghapus akun Google atau bypass server bakun Google di HP Oppo F11 bisa dilihat yang sebelumnya sudah kita upload ya setelah kita reset maka tampil akun Google seperti ini Oke jadi Bagaimana cara membaik pasal atau menghapus akun Google di HP Oppo F11 ini seperti biasa ya temen-temennya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin ke buat kalian yang belum menghapus kunci polanya bisa cek video di atas ini temen-temen ya Oke langsung saja kita ke tutorialnya dan tentunya sebelumnya ini sudah kita sambungkan ke jaringan dan WiFi atau kartu data atau hotspot juga bisa temen-temen ya bisa dilihat verifikasi akun anda perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan kita tentunya harus memasukkan akun Google yang lama ya temen-temen yang sudah tertaut pada HP ini aja temen-temen ya namun karena lupa kita harus menghapus nya temen-temen Oke pokoknya disimak terus jangan diskip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya Oke langsung saja ke tutorialnya saya harap jangan diskip biar tidak gagal paham Oke kita kembali-kembali dulu sampai ke tampilan awal ya temen-temen ya bisa dilihat seperti ini kita kembali-kembali dulu sampai ke tampilan bahasa temen-temen ya atau kita pilih dulu panggilan darurat biasanya kalau yang versi lama itu kita bisa menggunakan kode ya yang bintang pager 812 pager atau 13 pager ya Oke kita coba dulu menggunakan kode yang biasanya bisa digunakan di HP ini bintang pager 812 pager bisa dilihat lainnya kita klik klik Oke selanjutnya nah ini nah ini ternyata tidak bisa temennya kita menggunakan kode ini coba kita rubah menggunakan bintang pager 813 pager ke bisa dilihat kita klik Oke tetap tidak bisa temennya karena memang ini versinya versi yang terbaru itu temennya karena kita sudah ngecek di video sebelumnya yang sudah kita upload upload ya Oke bisa dilihat selanjutnya kita pilih next next dulu kita pilih bahasa wilayah dan tentunya Indonesia tercinta temennya Oke bisa dilihat pastikan HP kalian jangan sampai nge-drop ya karena ini prosesnya lumayan lama Oke wilayahnya Indonesia juga tentunya kita pilih berikutnya atau next ini kita cintang semua temennya kita pilih next lagi Oke pastikan sudah tersambung dengan jaringan internet Apo atau hotspot atau WiFi juga bisa seperti ini temen-temen ya Oke selanjutnya di ini tampilan w August ini kita pilih tambahkan jaringan baru temennya maka selanjutnya akan tampil gibaud seperti ini kita pilih gambar mic ini iconикс selanjutnya kita pilih jangan izinkan ya kita pilih mic jangan izinkan sampai tiga kali teman-temannya nah seperti ini kita pilih lagi jangan izinkan sampai ada Notifikasi seperti ini selanjutnya kita pilih Buka atau izinkan oke bisa dilihat maka kita akan dibawa ke tampilan keyboard seperti ini temen-temen yang bisa bisa dilihat selanjutnya di sini kita pilih izin aplikasi selanjutnya di sini kita pilih di kolom pencarian bagian atas seperti ini bisa dilihat di bagian atas ya kalau mencarian selanjutnya di sini kita ketikkan saja riset ya teman-temannya bisa dilihat seperti ini kita ketikkan saja riset selanjutnya di sini kita pilih yang kolom nomor 2 atau riset ke setelan pabrik itu temannya bisa bisa dilihat seperti ini ya kita pilih yang nomor 2 saja riset ke setelan pabrik Oke nah yang ini temen-temen ya Oke bisa dilihat kita taruh dulu biar tidak gerak biar jelas ya Oke kita ketikan saja riset selanjutnya kita pilih ke setelan pabrik yang nomor 2 ini ya Oke selanjutnya di sini kita pilih yang hapus data temennya Oke bisa dilihat kita pilih yang nomor 4 atau hapus semua data temennya Oke bisa dilihat ini ya Oke kita pilih hapus semua data selanjutnya kita pilih hapus data yang warna merah ini Oke kita ulangi lagi kita pilih hapus data lagi maka secara otomatis HP akan reboot dan akan web data temen-temen ya di sini prosesnya sangat lama saya harap HP kalian jangan sampai ngedrop sambil di charge juga enggak papa ya temen-temen ya daripada nanti ngedrop di tengah proses jalannya web data ini maka dia bisa ngeheng ya atau ngeblank nanti harus nge-flash kita temen-temen Oke bisa dilihat selanjutnya dia akan proses web data atau reset nah ini bisa dilihat ya kita tunggu sampai selesai temen-temen ya Oke di sini enggak terlalu lama namun nanti rebootnya nah ini akan agak lama mungkin sekitar 10 menit Oke sambil menunggu temen-temen ya buat kalian yang baru gabung langsung atau baru menemukan channel kami ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe biar kita makin semangat lagi upload upload video selanjutnya temen-temen ya kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi nya temen-temen ya oke dan jika ada yang ditanyakan monggo silahkan komen di bawah temen-temen ya Oke kita percepat saja sedikit biar tidak kelamaan oke bisa dilihat setelah kita menunggu sekitar 10 menit atau 15 menit kita percepat tadi maka selanjutnya tampilannya seperti ini selanjutnya kita pilih-pilih saja bahasa lokasi ya tentunya Indonesia raya tercinta ya temen-temen ya oke kita next-next saja seperti ini seperti HP baru pada umumnya temen-temen ya oke kita next-next saja wilayah Indonesia kita pilih berikutnya atau selanjutnya dibawah ini kita centang langsung semua selanjutnya kita pilih berikutnya Oke bisa dilihat disini kita pilih nanti saja lewati saja Oke kita tunggu nah ini kita pilih next-next saja temen-temen ya kita pilih setuju ini kita pilih nanti saja untuk kuncinya ya Oke bisa dilihat disini selanjutnya kita pilih nanti Oke kita pilih selanjutnya oke berikutnya lagi kita next-next saja terus disini kita pilih lewati saja biar nanti orangnya download sendiri ya temen-temen ya Oke bisa dilihat selamat datang color OS selanjutnya kita pilih mulai maka tampilannya akan seperti ini temen-temen ya bisa dilihat ini adalah tampilan baru tampilan pertama pada HP Oppo F11 setelah kita reset ya temen-temen ya Oke bisa dilihat ini masih loading karena masih masih sangat berat sepertinya ke bisa dilatihnya kita terangkan sedikit jadi seperti inilah temen-temen cara menghapus akun Google atau cara membebas akun Google di HP Oppo F11 prosesnya sangat lumayan panjang sekali jadi saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham temen-temen ya dia selanjutnya bisa kita sambung-sambungan ke jaringan WiFi Oke bisa dilihat sudah selesai semua temen-temen ya Jadi seperti inilah caranya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham sekali lagi Terima kasih yang udah klik video ini temen-temen ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua temen-temen ya amin ke aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni ini dan teknologinya temen-temen ya ini bisa dilihat ini adalah Oppo F11 dengan Android versi 11 temen-temen ya RAM 4GB dan internalnya 128 temen-temen ya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua temen-temen ya amin ke itu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati